Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat proses seperti Setanggal 22 Julfodah 1441 Hijriah Atau bertepakkan dengan 14 Juli 2020 Alhamdulillah kita bisa kembali Bersama dalam kajian online Yang kami siarkan langsung dari Studio Tarbiyah Sunnah Media Di kampung Lembur Tengah Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajara Kabupaten Bandung Barat Ada pun seperti biasa di selasa pagi Kita akan membahas Kitab Fikih Al-Asma wal-Husna Bersama Al-Ustada Abu Haidara Sunnahwi Hafizullahullah Ta'ala Tema yang akan Dibahas di pagi hari ini Adalah yang maha tinggi Di sesi tanya jawab nanti Antum dapat bertanya langsung Melalui lantai telepon di nomor 022 86862637 Atau melalui pesan singkat ke nomor 0811 2271476 Baik, khatiman azani Allah Waiyakum Mari kita langsung saja simak Kajian Islam ilmi hari pagi hari ini Kami segenap kru yang bertugas Menucapkan selamat menyimak Dan kepada Al-Ustaz Kami bersilahkan Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa ashabihi Wa mahuwalahwa ba'd Para pendengar radio terbiak sunnah Bandung Dimana saja anda berada Melalui radio, melalui TV, melalui Facebook, Youtube, atau media sosial lain Para pendengar radio-radio lain Dan juga pemirsa TV manapun Dimanapun anda berada Dan juga para netizen Melalui akun medsos Dimanapun anda berada Alhamdulillah Kembali kita bisa berjumpa Melanjutkan kajian fiqih al-asmal husna Pada pertemuan yang lalu Kita sudah membahas makna Al-afu, al-ghafur, al-ghafar, dan at-tawwabah Sekarang kita masukin Pembahasan tentang nama dan sifat Allah yang lain Yaitu al-alih, al-a'la, dan al-muta'al Semuanya dengan makna yang maha tinggi Atau yang paling tinggi Sifat yang paling tinggi Bagi Allah SWT diterangkan dalam banyak ayat Di antaranya ayat kursi Al-Baqarah 255 Di akhir ayat itu menyatakan Wahual aliyyul azim Dan dia Allah SWT yang maha tinggi dan maha agung Juga dalam surah Al-Hajj ayat 62 Allah berfirman Wa anna Allah SWT yang maha tinggi dan maha besar Dalam surah Al-A'la ayat yang pertama Disebut dengan sebutan Al-A'la Allah berfirman Sabbihis marabbikal al-a'la Dan bertasbihlah Atau sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi Dalam surah Al-Lail ayat yang ke-20 Illa batihwa awajhi rabbihil al-a'la Jadi orang mu'min Tidak melakukan perbuatan baik apapun Tidak ada perbuatan baik orang lain yang harus dibalas Illa batihwa awajhi rabbihil al-a'la Kecuali semua perbuatan baiknya itu Hanya untuk memperoleh wajah Rabbnya yang paling tinggi Ar-Radu ayat 9 Juga menyatakan Allah itu yang paling mengetahui Yang maha mangetah perkara yang gaib Dan yang nyata Dia maha besar dan maha tinggi Jadi banyak ayat Yang menjelaskan Allah maha tinggi Atau Allah paling tinggi Ayat-ayat tadi menjelaskan Bahwa nama Allah yang paling tinggi Menunjukkan ketinggian Allah secara mutlak Dari berbagai macam aspek Pertama Dia tinggi dalam hal zat Artinya Allah SWT Di atas seluruh makhluknya Istiwa tegak di atas seluruh makhluknya Dengan makna tegak yang layak Bagi kemuliaan dan keagungan Allah SWT Allah berfirman Al-Rahmanu ala al-Arshishtawa Allah yang maha rahman Istiwa di atas ars Ini informasi dari Allah Juga Dalam surah Al-A'raf ayat 54 Setelah Allah menciptakan Langit dan bumi Thumma istawa ala al-Arshishtawa Kemudian Allah istiwa di atas ars Makna istiwa adalah Ala Wartafa alaihi uluan Yaliku bijalalihi Wa kamalihi Wa adhamatihi subhanah Artinya Dia Naik Tinggi Naik di atas Ars tersebut Dengan Ketinggian yang layak Bagi kemuliaan Kesempurnaan Dan keagungan Allah SWT Ini poin yang pertama Tinggi dalam haladat Seluruh makhluk itu ada di bawahnya Dan makhluk Yang tinggi Ada di atas kita Ada langit Langit pertama Kedua sampai ketujuh Di atasnya ada Sidratul Muntah Di atasnya lagi Dan yang paling tinggi Ada ars Allah Di atas ars Allah Tidak ada makhluk apapun Al-Ars itu Makhluk terbesar Dan tertinggi Allah istiwa di atas ars Tinggi di atas Seluruh makhluknya Ba'inun min khalqih Wa la yahtaju Ila Kulli syain min makhlukatihi Wa bu'a Wa niyun anil alamin Allah itu terpisah Dari makhluknya Tidak nempel Di atas ars Dan tidak membutuhkan Sesuatu pun Dari alam ini Maka yang disebut Allah itu Wa niyun Anil alamin Wa ni Wa ni itu Tidak butuh Dari seluruh alam ini Nah Itu pertama Ketinggian dari aspek Kedua Wa huwal aliyu Ulu wa qadr Dia tinggi Dari aspek Kekuasaan Allah itu Kekuasaannya Tertinggi Tidak ada yang menyamai Bahkan yang mendekati Wa la yuqaribuha Sifatu ahadin Tak ada satu Makhluk pun Yang mendekati Ketinggian dari Kekuasaan Allah Azza wa Jalla Bahkan hamba-hamba Yang manapun Tidakkan mampu Ilmunya Menjangkau Salah satu Saja diantara Sifat Allah Contoh Sifat Allah Umpamanya Mendengar Bagaimana Mendengarnya Allah Hakikat Dan kaifiat Tak ada satupun Makhluk yang Mengetahuinya Kita Sebagai manusia Tahu Cara mendengarnya Manusia Makna mendengar Definisi mendengar Allah Idrakus Salah Mampu Menangkap Suara Itu mendengar Cara mendengar Kita Dengan Telinga Ada Gendang-gendangan Di dalamnya Itu yang membuat Kita bisa mendengar Lalu ada syarab Yang Menghubungkan Keotak Lalu kita Memahami Apa yang Kita dengar Membedakan Suara orang Suara binatang Binatang Ada kucing Ada anjing Ada ayam Ada burung Berbeda Kita bisa Membedakan Tapi kita Tidak tahu Bagaimana Cara mendengarnya Kelelawar Bagaimana Cara Mendengarnya Kucing Numpamanya Bagaimana Cara Mendengarnya Burung Bagaimana Cara Mendengarnya Semut Kita Tidak tahu Berbeda Cara Mendengarnya Apalagi Cara Mendengar Allah Yang Jelas Tak Ada Sesuatu Pun Yang Menyerupai Ilmu Manusia Tidak Mampu Menjangkau Hakikat Dari Sifat Allah Walaupun Hanya Salah Satu Di antara Sifat Allah Apalagi Sifat Sifat Lain Kenapa Karena Sifat Allah Tidak Ada Yang Menyerupai Tidak Bisa Dibandingkan Dikomparasikan Tidak Bisa Dipermisalkan Dan Seterusnya Jadi Yang Kedua Allah Itu Apa Namanya Tinggi Dalam Hal Kekuasaannya Ketiga Allah Azza Wajah Juga Tinggi Dalam Hal Kedudukan Kemuliaan Tak Ada Sesuatu Pun Yang Bisa Menyamai Kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ataupun Kedudukannya Nah Jadi Banyak Sekali Dalil Dengan Berbagai Macam Cara Menerangkan Banyak Juga Penjelasan Dan Beragam Juga Faktor Pendukung Tentang Ketinggian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di atas Seluruh Makhluknya Sampai Al-Quran Di dalamnya Lebih Dari Seribu Dalil Yang Menunjukkan Ketinggian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antara Di antara Beberapa Ayat Yang Menunjukkan Allah Itu Ada Di atas Di tempat Tertinggi Di atas Seluruh Makhluknya Pertama Penjelasan Tentang Allah Ada Di atas Seluruh Hamba Hambanya Baik Hamba Itu Makhluk Hidup Seperti Manusia Binatang Jin Malaikat Itu Hamba Hamba Allah Ataupun Benda Benda Mati Semua Kami Al-Hamba Bagimu Ya Allah Nah Allah Di atas Hamba Hambanya Berkuasa Sebagaimana Firman Allah Al-An'am Ayat 18 Dan Dia Berkuasa Di atas Seluruh Hamba Hambanya Para Malaikat Pun Oleh Allah Diterangkan Dalam surah An-Nahal Ayat 50 Para Malaikat Itu Takut Kepada Mereka Yang Berada Di atas Mereka Para Malaikat Ada Di mana Ada Di mana Mana Memang Tapi Umumnya Di Langit Umpamaya Walahu Aslama Man Fis Samawati Islamlah Kepala Semua Yang Ada Di Langit Siapa Para Malaikat Dan Yang Ada Di Malaikat Ada Di Atas Kita Para Malaikat Oleh Allah Dikatakan Mereka Takut Kepala Allah Yang Ada Di Atas Mereka Di Atas Para Malaikat Sampai Hadis Dari Sa'ad Bin Ami Waqas Radiyallahu'an Ada Seorang Yahudi Yang Kemudian Masuk Islam Namanya Sa'ad Bin Mu'ad Jadi Sahabat Yang Kesolehannya Itu Luar Biasa Kematian Sa'ad Bin Mu'ad Membuat Arus Allah Berguncang Ketika Sa'ad Meninggal Nabi Sallallahu'an Alhamdulillah Menyatakan Kematian Sa'ad Membuat Arus Allah Berguncang Seluruh Tujuh Pintu Langit Dibuka Dan Para Malaikat Bersolawat Kepada Sa'ad Bin Mu'ad Salah Satu Keistimahan Sa'ad Bin Mu'ad Adalah Menetapkan Hukuman Bagi Yahudi Bani Quraidah Ketika Perang Kondak Atau Perang Ahzab Bani Quraidah Yang Tanya Mengadakan Perjanjian Damai Dengan Nabi Dan Kau Muslimin Untuk Tidak Saling Memerangi Untuk Saling Membantu Siapapun Yang Diserang Harus Dibantu Pada Waktu Perang Kondak Atau Perang Ahzab Dua Nama Untuk Satu Jenis Perang Disebut Perang Kondak Karena Nabi Sallallahu Alhamdulillah Saat itu Membuat Kondak Di Sekeliling Madinah Kondak Itu Parik Disebut Perang Ahzab Karena Musuh Adalah Ahzab Ahzab Itu Terdiri Dari Beberapa Suku Yang Bergabung Menjadi Satu Lebih Dari Sepuluh Ribu Pasukan Menggempur Nabi Sallallahu Sallam Yang Hanya Berjumlah Tiga Ribu Orang Nah Hanya Hanya Di Daerah Yang Didiami Oleh Bani Kurayullah Itu Tidak 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 Dibuatkan Parik Karena Dijaga Oleh Bani Kurayullah Musuh Tidak Bisa Lewat Kesan Eh Berkhianat Musuh Dibiarkan Lewat Kesan Setelah Perang Usai Oleh Nabi Sallallahu Wali Sallam Kata Orang Sundama Diontrog Atau Dijorak Didatangi Mereka Pasrah Mereka Merasa Salah Siap Di Hukum Tapi Mereka Minta Yang Menetapkan Hukuman Bukan Nabi Sallallahu Wali Sallam Baik Siapa Ternyata Mereka Menunjuk Mu'ad Sa'ad Bin Mu'ad Karena Sesama Yahudi Pasti Ada Empatinya Ada Simpatinya Apa Yang Terjadi Sa'ad Bin Mu'ad Menetapkan Seluruh Laki-lakinya Dibunuh Laki-laki Bani Kuraidah Dibunuh Hartanya Diambil Dikuasai Diberikan Kepada Nabi Dan Kau Muslimin Wanita Wanitanya Menjadi Tawanan Tawanan Menjadi Hamba Sahaya Anak-anaknya Dibiarkan Terkejut Mereka Tapi Karena Kesepakatan Ya Apa Boleh Buat Apa Kata Nabi Beliau Berkomentar Terhadap Keputusan Sa'ad Bin Mu'ad Hadis ini Direwin Lainnya Dan Hadis ini Dihassankan Lai Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Syalal Bani Memasukkan Hadis ini Kelam Kitab Sil-sila Al-Ahadith Al-Asqalani Al-Asqalani Jadi Semua Dalil tadi Baik ayat Maupun hadis Menunjukkan Ketinggian Allah Dari segi Zat Menunjukkan Allah ada Di atas Seluruh Hambanya Di atas Langit Kedua Keberadaan Allah Di atas Ditunjukkan Dengan Penjelasan Semua Urusan Baik Doa Para Malaikat Amal Soleh Itu Semua Diangkat Ke Allah Diangkat Pasti Ke atas Mungkin Diangkat Ke pinggir Atau Ke bawah Sebagaimana Firman Allah Dalam Surah Ayat 5 Yudabbirul Amra Minassamai Ilal Ardi Thumma Ya'aruju Ilai Para Malaikat Mengurus Seluruh Urusan Dari Langit Ke Bumi Kemudian Mereka Naik Menuju Allah Kalau Naik Kemana Ya Naik Dimana Mana Juga Ke Atas Dalam Surah Al-Ma'arij Ayat 3 Dan Ayat 4 Allah Menyatakan Minallahi Dilma'arij Ta'arujul Malaikat Warruhu Ilai Kata Allah Minallahi Dilma'arij Al-Quran Turun Dari Allah Yang Dilma'arij Memiliki Tempat-tempat Yang Tinggi Ta'arujul Malaikat Warruhu Ilai Para Malaikat Dan Malaikat Jibril Naik Ke Atas Allah Naik Menuju Allah Kalau Naik Berarti Mengarah Ke Atas Karena Memang Allah Ada Di Atas Termasuk Doa Amal Soleh Itu kan Dilaporkan Dicatat Oleh Malaikat Kemudian Dilaporkan Kepada Allah Ketika Diterangkan Melaporkan Semuanya Dikatakan Naik Ke Atas Sebagaimana Firman Allah Dalam surah Fatir Ayat Yang Kesepuluh Allah Berfirman Ilaihi Yas'adul Kalimut Tayyib Wal'amal Salih Yarfau Naiklah Kepara Allah Semua Al-Kalimut Tayyib Maksud Al-Kalimut Tayyib Itu Doa Dan Dikir Semuanya Ke Allah Naik Dia Katakan Naik Wal'amal Salih Yarfau Dan Semua Soleh Diangkat Ke Allah Diangkat Ke Mana Ya Ke Atas Menunjukkan Allah Ada Di Atas Dalam Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Bahawa Rasul Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Bersabda Mantas Sadaqa Bi'ad Dithamratin Min Kasab Tayyib Walayas Anu Ilallahi Ilat Tayyib Fa Inna Allaha Yataqabbaluh Bi Amini Thumma Yurabbi Ha Li Sahib Siapa Orang Yang Bersodakoh Yang Sebanding Dengan Sebutir Kurma Tapi Diperoleh Dari Hasil Yang Baik Sebutir Kurma Itu Beli Dari Harta Yang Halal Atau Umpamanya Menanam Sendiri Atau Dengan Cara Yang Lain Atau Hadiah Orang Memberi Hadiah Kepada Kita Kita Terima Halal Siapa Orang Yang Bersodakoh Dengan Sebutir Kurma Yang Di Ambil Dari Hasil Usaha Yang Baik Karena Tidak Akan Naik Ke Atas Naik Ke Allah Kecuali Hanya Yang Baik Baik Kalau Hasil Nyolong Hasil Nyuri Hasil Nipu Maka Tidak Akan Diterima Maka Siapa Orang Yang Bersodakoh Dengan Sebutir Kurma Dari Hasil Yang Baik Allah Akan Menerima Sodakoh Itu Dengan Tangan Kanannya Lalu Allah Akan Mengembangkannya Menumbuhkannya Bagi Orang Yang Melakukannya Sebagaimana Salah Seorang Di Antara Kalian Menumbuhkan Mengembangkan Benih Ketika Ditanam Bagaimana Agar Tumbuh Dan Berkembang Dipelihara Dijaga Disiram Diberi Pupuk Dibersihkan Dari Benalu Dari Hal-hal Yang Bisa Menghalang Sampai Sebesar Gunung Kalau Fuhun Korma Dengarkan Sebesar Gunung Tapi Sodakoh Yang Diberikan Seorang Berupa Sebutir Kurma Dari Hasil Yang Baik Allah Tumbuhkan Sampai Sebesar Gunung Hadis Ini Menyatakan Tidak Tidak Akan Naik Ke Allah Kecuali Dari Hasil Yang Baik Baik Selain Itu Ada Makhluk Lain Selain Malaikat Kalau Tadi Malaikat Naik Ke Allah Ke Atas Ada Lagi Makhluk Selain Malaikat Selain Doa Selain Dikir Selain Amal Soleh Selain Sodakoh Makhluk Ril Nyata Orang Yang Diangkat Ke Allahu Azawajallah Dan Kata-kata Diangkat Ini Menunjukkan Ke Atas Karena Memang Allah Ada Di Atas Contohnya Siapa Contohnya Nabi Luhisa Alih Salatu Wasalam Kata Allah Wama Kataluhu Wama Salabuhu Wama Taluhu Mereka Itu Tidak Membunuh Nabi Isa Tidak Juga Menyalibnya Allah Katakan Bala Raf'ahullahu Ilaih Akan Tetapi Allah Mengangkatnya Ke Arah Dirinya Allah Mengangkat Nabi Isa Ke Arah Allah Azawajallah Ke Atas Kalau Mengangkat Pasti Ke Atas Itu An-Nisa 158 Makanya Dipertegas Dalam Ali Imran Ayat 55 Inni Mutawafika Warafi'uka Ila'iyah Aku Mewafatkanmu Hai Isa Dan Mengangkatmu Kepada Kearah Diriku Yang Dimaksud Mewafatkan Di Dalam Ayat Ini Ada Dua Pemahaman Pertama Wafat Sugro Yang Kedua Wafat Kubro Dan Ayat Ini Tidak Berarti Nabi Isa Sudah Meninggal Ini Ayat Aku Mewafatkan Mu Hai Isa Nah Ini Ada Dua Makna Yang Pertama Wafat Sugro Wafat Sugro Itu Disebut Dengan Sebutan Atau Kata Kita Artinya Wafat Kecil Wafat Kecil Itu Ditujukan Kepada Orang Yang Tidur Atau Pingsan Atau Yang Sejenis Itu Ketika Umpamanya Kita Tidur Doa Apa Yang Kita Baca Bismillah Amut Wahya Ya Allah Dengan Menyebut Namamu Ya Allah Aku Mati Dan Aku Hidup Mati Yang Dimaksud Saya Tidur Hidup Disana Maksudnya Bangun Dari Tidur Disebut Mati Kecil Atau Wafat Kecil Ketika Bangun Dari Tidur Apa Yang Kita Baca Doanya Alhamdulillah Alladzi Ahyana Ba'dama Amatana Wa'ilaihin Nasyur Segala Puji Pagi Allah Yang Telah Menghidupkan Kembali Aku Setelah Dia Mematikan Aku Dan Hanya Kepada Dia Kita Semua Akan Kembali Yang Dimaksud Dia Menghidupkan Kembali Aku Itu Membangunkan Setelah Dia Mematikan Artinya Setelah Menidurkan Oleh Karena Itu Inni Mutawafika Warafi'un Ka'ilaya Aku Mewafatkan Hay Isa Dan Mengengkatmu Kepada Diku Bukan Mati Wafat Besar Terputusnya Ruh Dan Jasad Dan Terputusnya Hubungan Terpisahnya Ruh Dan Jasad Dan Terputusnya Hubungan Bukan Itu Mati Besar Tapi Kalau Itu Mati Kecil Itu Yang Terjadi Pada Nabi Isa Sekarang Oleh Karena Itulah Maka Di Akhir Zaman Nanti Allah Turunkan Lagi Nabi Isa Salah Salah Satu Misi Besar Yang Dibawanya Adalah Membunuh Dajjal Kemudian Setelah Menegakkan Quran Sunnah Jadi Nabi Isa Pun Diangkat Oleh Allah Ke Langit Ke Arah Dirinya Kata-kata Mengangkat Ini Menunjukkan Allah Di Atas Dalil lain Yang Menunjukkan Bahwa Allah Ada Di Atas Adalah Penjelasan Tentang Diturunkannya Kitab Termasuk Al-Quran Kitab Taurat Zabur Dan Injil Serta Al-Quran Diturunkan Kalau Turun Dari mana Kemana Dari Atas Ke Bawah Quran Atau Seluruh Diturunkan Kepada Nah Di Bawah Turun Dari Atas Ke Bawah Allah Berfirman Datu Tanzilul Kitabi Minallah Aziz Al-Hakim Diturunkan Kitab Dari Allah Yang Maha Aziz Dan Maha Hakim Dalam Surah Sajda Ayat 2 Dikatakan Tanzilul Kitabi La Raiba Fihim Rabbil Alamin Diturunkan Kitab Yang Tidak Ada Keragu-raguan Di Dalamnya Dari Rabbil Alamin Kalau Diturunkan Pasti Dari Mana Dari Atas Ke Bawah Quran Dari Allah Diturunkan Berarti Dari Atas Kemana Ke Bawah Kemuka Bumi Kepara Nabi Dan Para Rasul Selain Itu Allah Pun Dalam Al-Quran Salah Tegas Menyatakan Allah Ada Di Atas Langkah Sebagaimana Diantara Surah Al-Mulk Ayat 16 Apakah Kalian Aman Merasa Aman Terhadap Allah Yang Ada Di Langit Bahwa Allah Itu Akan Membelaskan Kalian Kemuka Bumi Terus Apakah Kalian Merasa Aman Terhadap Allah Yang Ada Di Langit Bahwa Allah Itu Tidak Akan Mengutus Mengirim Angin Yang Dahsyat Kepada Kalian Ayat Ini Secara Jelas Menyatakan Allah Berada Di Atas Langit Ditunjang Dengan Banyak Hadith Salah Satunya Hadith Yang Terdapat Dalam Kitab Sohih Muslim Dari Mu'awiyah Bin Al-Hakam Bahwa Nabi Al-Solat Mu'awiyah Ini Mau Membebaskan Salah Satu Diantara Hamba Sahaya Tapi Bingung Yang Mana Meminta Bantuan Kepada Nabi Al-Solat Yang Mana Nabi Sallallahu Assam Mendatangi Seorang Jariah Jariah Hamba Sahaya Wanita Ditanya Ainallah Dimana Allah Hamba Sahaya Wanita Itu Menjawab Fissama Allah Ada Di Langit Terus Beliau Bertanya Man Anak Lalu Aku Ini Siapa Dia Menjawab Antara Rasulullah Engkau Al-Hutusan Allah Mendengar Jawaban Itu Nabi Al-Solat Menyatakan Bebaskan Dia Karena Dia Muminah Keimanan Seorang Hanya Dilihat Dari Dua Hal Dimana Allah Dan Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Al-Solam Setelah Pertanyaan Itu Dijawab Dengan Benar Allah Ada Di Langit Benar Engkau Adalah Rasulullah Benar Ah Mumin Dia Bebaskan Juga Dalam Hadis Riwayat Imam At-Tirmidhi Dari Abdullah Bin Ammar Radiyallahu An Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Al-Ali Wasallam Ar-Rahimuna Yarhamuhum Ar-Rahman Irhamu Man Fil Ardi Yarhamukum Man Fissama Kata Rasul Sallallahu Asallam Orang-orang Yang Penyayang Akan Disayangi Lagi Oleh Allah Yang Maha Penyayang Orang Kedahnya Ahan Kapa Pada Manusia Maka Allah Bakal Mikanya Kau Orang Tak Bahasa Keren Kita Harus Menyayangi Sesama Manusia Maka Allah Yang Maha Penyayang Akan Menyayangi Kita Ar-Rahimuna Yarhamuhum Rahman Para Penyayang Itu Akan Disayangi Oleh Allah Yang Maha Penyayang Irhamu Man Fil Ard Maka Sayangi Orang-orang Yang Ada Di Muka Bumi Yarhamukum Man Fissama Maka Kalian Akan Disayangi Oleh Allah Yang Ada Di Langit Sayangi Semua Makhluk Yang Ada Di Bumi Maka Allah Yang Ada Di Langit Al-Jaza'umin Jinsil Amal Balasan Akan Disesuaikan Dengan Jenis Perbuatan Perbuatan Kita Menyayangi Kita Akan Disayangi Oleh Allah Makanya Kalau kita Membenci Orang Lain Dengki Curiga Kepada Orang Allah Akan Membenci Kita Akan Mendengki Kita Apalagi Yang Kita Benci Itu Karena Agamanya Agamanya Umpamanya Menyampaikan Agama Allah Lalu Kita Benci Hanya Karena Kita Sering Tersindir Benci Marah Baut Umpamanya Memusuhi Memusuhi Karena Menyebarkan Agama Allah Pasti Allah Akan Lebih Membenci Lagi Orang Itu Juga Yang Menjadi Dalil Bahwa Allah Ada Di Atas Di Atas Langit Adalah Diangkatnya Ditengadahkannya Tangan Tangan Kita Ketika Meminta Kepara Allah Memintanya Ke Arah Atas Tahu Bahwa Yang Dimintai Itu Ada Di Atas Dan Ini Sering Diucapkan Tanpa Sadar Oleh Banyak Orang Bahwa Semuanya Tergantung Yang Di Atas Siapa Yang Dimaksud Di Atas Allah Itu Benar Termasuk Kita Menengadahkan Tangan Ketika Berdoa Meminta Mengarahkan Kedua Tangan Kita Ke Atas Karena Tahu Yang Dimintai Itu Ada Di Atas Dan Ini Dikukuhkan Dikuatkan Oleh Nabi Berasarkan Wahyu Berkata Rasul Sallallahu 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 Malu Dan Maha Dermawan Allah Malu Apabila Ada Seseorang Yang Ke Atas Lalu Oleh Allah Menolak Doa Orang-orang Yang Sudah Menadah Tangan Ke Atas Sampai Sampai Tentang Orang Yang Berdoa Kepara Allah Dengan Memenuhi Persyaratan Diterimanya Doa Tapi Doa Itu Ditolak Hanya Karena Orang Itu Memakan Makanan Yang Haram Atau Pakaian Yang Haram Rasul Sallallahu Aleyhi Menyatakan Seorang Lelaki Rajulun Agbar As As Ya Muddu Yadaihi Ila Sama Ya Kulo Ya Rab Ya Rab Orang Itu Apa Namanya Yutil Safar Banyak Melakukan Safar Dan Safar Termasuk Salah Satu Faktor Dikabulkannya Doa Terus Az Az Agbar Dia Itu Dekil Dan Kucal Dekil And Dekucal Terus Menengadahkan Kedua Tangannya Ke Langit Terus Berkata Ya Rab Mengulang Ulang Doanya Tapi Dikatakan Fato'amuhu Haramun Fasharabuhu Haramun Walibasu Haramun Waghadiyah Berharam Fa'anna Yustajabullah Hakan Tapi Makanannya Haram Minuminya Haram Pakaiannya Haram Konsumsinya Haram Bagaimana Mungkin Akan Dikabulkan Jadi Sebutkan Beberapa Faktor Pendukung Dikabulkannya Doa Dia Safar Dia Menderita Dekil Dan Kucal Dia Menengadahkan Kedua Tangannya Ke Langit Dan Mengulang-ulang Doanya Tapi Tetap Ditolak Hanya Karena Barang Haram Menunjukkan Ditengadahkannya Dua Tangan Ke Atas Menunjukkan Allah Ada Di Atas Termasuk Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alih Wassalam Menengadahkan Kepalanya Ke Langit Sambil Menunjukkan Telunjuknya Ke Langit Meminta Allah Mempersaksikan Apa Yang Sudah Dilakukannya Dan Itu Menunjukkan Allah Ada Di Langit Sebagaimana Disebutkan Dalam Salah Satu Hadith Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Berkhutbah Beliau Menyatakan Kalian Kalian Akan Ditanya Tentang Aku Bagaimana Jawaban Kalian Kepara Allah Ketika Ditanya Tentang Aku Dijawab Oleh Para Syahabat Kami Akan Bersaksi Bahawa Engkau Telah Menyampaikan Risalah Telah Menunaikan Kewajibanmu Dan Telah Memberikan Nasihat Kepada Kami Maka Nabi Sallallahu Mengisyarat Berisyarat Dengan Telunjuk Yang Diangkat Ke Arah Langit Lalu Berseru Allahum Asyhad Allahum Asyhad Sambil Mengadahkan Matanya Ke Langit Ya Allah Saksikan Ya Allah Saksikan Ya Allah Saksikan Tiga Kali Hadis ini Sahih Diriwayatkan Al-Imam Muslim Dalam Kitab Sahih Muslim Menunjukkan Allahum Asyhad Ya Allah Saksikan Ya Allah Saksikan Jadi Itu Menunjukkan Allah Yang Diseru Oleh Nabi Ali Salat Itu Ada Di mana Di atas Langit Termasuk Peristiwa Isra Mi'raj Mi'raj Kemana Nabi Sallallahu 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 Ke arah mana Beliau pergi Ke arah Langit Namanya juga Mi'raj Mi'raj itu Apa artinya Isra itu Artinya Diberjalankan Dari Mesir Haram Ke Mesir Aqsa Itu Horizontal Sifatnya Mendatar Mesir Haram Di Mekah Mesir Aqsa Di Palestine Isra Diberjalankan Bukan Bukan berjalan Kaki Tetap Pakai Buruk Dalam Sekejap Sudah Sampai Mi'raj itu Dinaikan Allah Rasul Sallallahu Dinaikan Kemana Ke arah Allah Azzawajallah Kemana Ke atas Nah Sampai Banyak kisah Ketika Peristiwa Mi'raj Salah Satunya Adalah Nabi Sallallahu 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 Diperintahkan Untuk Menunaikan Solat 50 kali Dalam Sehari Semalam Lalu Turun Ketika Sampai Di level Langit Tertentu Berjumpa Dengan Nabi Allah Musa Sallallahu Berdialuh Lalu Musa Menyuruh Nabi Sallallahu 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 Kembali Naik Ke atas Beliau Naik Lagi Ke atas Ke Allah Subhanahu Wata'ala Meminta Keringanan Diturunkan Menjadi 40 Menjadi 40 Terus 35 Sampai Akhirnya Lima Dan Haris Ini Dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhah Dan Sahih Muslim Dengan Sarada Yang Sahih Oleh Karena Itulah Adanya Peristiwa yang menjelaskan Nabi balik lagi Naik ke atas Kemudian turun lagi Kepada Nabi Musa Naik lagi terus menunjukkan dimana Allah Ada di atas Dan banyak lagi Dalil-dalil lain yang menjelaskan Bahwa Keberadaan Allah ada di atas Secara zat Dimana di atasnya? Di atas langit Bukan di langit yang menempati langit Bukan Dimana? Di atas aras Bukan menempati arasnya Tapi di atasnya lagi Kalau begitu Allah butuh aras Enggak Sebagaimana awan berada di atas gunung Apakah awan itu butuh gunung? Enggak Menempel di gunung? Tidak Oh kalau Allah ada di atas aras Berarti arasnya lebih besar dong dari Allah Ya tidak tuh Gunung itu Apa awan itu berada di atas gunung Apakah berarti gunungnya pasti lebih besar? Tidak Awannya jauh lebih besar daripada gunung Kalau kita disini hanya ada dua musim Musim kemarau dan musim hujan Awan itu tidak begitu banyak menghalangi tanah kita Tapi di negara-negara yang mengalami empat musim Daerah utara atau daerah selatan Di Eropa, di Amerika, di Asia Timur Seperti China, Korea, Jepang dan seterusnya Mengalami empat musim Kalau musim dingin Winter namanya Ya dimulai dari bulan Mulai November, Desember, Januari, Februari Itu beberapa puluh negara tertutup oleh awan tebal Matahari tidak tembus Jadi sepanjang hari Walaupun siang hari Kayak subuh di kita gitu Gelap tetap Lampu itu nyala terus gitu ya Matahari tidak tembus Apa namanya Sinarinya Karena awan Awannya Apa namanya Banyak sekali Menutupi puluhan negara Ini gunung Awan ada di atas gunung Apakah pasti gunungnya lebih besar daripada awan Ya tidak lah Makanya kalau orang menolak Allah istiwa di atas aras Ditolak Dengan alasan yang dangkal Oh kalau begitu Allah butuh aras ya enggak Oh kalau begitu Allah itu menempel di aras ya enggak Oh kalau begitu arasnya lebih besar daripada Allah ya enggak Seperti awan berada di atas gunung Apakah awan itu menempel di gunung Ya tidak Menempel di gunung Tidak Membutuhkan gunung Tidak Lebih besar daripada gunung Iya Gunung lebih besar daripada awan Tidak Awan kadang-kadang lebih besar daripada gunung Bahkan daripada Beberapa puluh negara ya Maka Itu menunjukkan Kedangkalan akal dia Sehingga akal yang dangkal menolak Istiwanya Allah di atas aras Wajib kita yakin Allah istiwa di atas aras Dengan makna yang layak bagi Kemuliaan dan keagungan Allahu Azza wa Jalla Dan cara istiwanya Tidak ada yang sama dengan istiwa makhluk Manapun di atas sesuatu yang lain Allah istiwa di atas aras Tidak berarti membutuhkan aras Tidak berarti menempel di aras Tidak berarti arasnya lebih besar daripada Allah Itu tidak benar sama sekali ya Wajib meyakini Allah berada di atas aras Istiwa di sana Tidak membutuhkan aras Tidak menempel di aras Dan dengan istiwa Dengan makna yang layak Bagi kemuliaan Allah Tapi Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah beberapa penjelasan Tentang ketinggian Allahu Subhanahu wa ta'ala Cukup ya Sampai di sini saja Insya Allah kita akan lanjut lagi Ke berikutnya Di selasa yang akan datang Kita masih punya isya waktu Untuk bertanya-jawab Dan kepada CP dipersilahkan untuk Memandu tanya-jawab Dengan pendengar dan pemirsa Wa sallallahu ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sallam Mangga Syukuran Ustaz atas Pemeparan materinya di pagi hari ini Dan kami mengundang kepada Para pendengar dan pemirsa Dimanapun antum berada Bagi antum yang akan bertanya langsung Kepada Ustaz Silahkan bisa melalui Lantelpon di nomor 022-8686-2637 Atau melalui pesan singkat Ke nomor 0811-227-1476 Baik sudah ada penelpon yang masuk Silahkan Ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Irma di Padalarang Ibu Irma di Padalarang Silahkan Ibu Ini Ustaz Tadi kan Ustaz bilang Safar Kalau Safar itu Definisinya sejauh apa Dan Safar itu kan perjalanan Ini dalam rangka Keagamaan atau Misalkan kita piknik Ke Jogja Atau ke Surabaya Itu termasuk Dibilang Safar juga Atau bukan Ustaz Baik Gitu aja Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Irma Di Padalarang Barokallahu Fikm Ya Safar Bahasa kitanya Bahasa sundanya Nyabak Bahasa Indonesia apa? Piknik? Ya Nyabak itu Untuk kepentingan Yang minimalnya Mubah Minimalnya Mubah Baik untuk Urusan akhirat Termasuk untuk Urusan dunia Maka ketika Seorang Safar Untuk kepentingan Dunia Contohnya Umpamanya Untuk berbisnis Keluar kota Atau bahkan Keluar pulau Atau keluar negeri Untuk berbisnis Tugas dunia Atau untuk Silaturahmi Atau bahkan Untuk sekedar Piknik Dengan Cara yang Tidak diharamkan Pikniknya Bukan untuk Dalam bentuk Yang maksiat Bukan piknik Ke pantai Untuk apa? Untuk berenang Di sana Berenangnya Tidak masalah Yang masalah apanya? Banyak orat Di sananya Hampir telanjang Orang-orang Di sana Ya Jadi bukan untuk itu Tapi untuk Sesuatu yang Secara syarih Tidak dilarang Minimal hukumnya Mubah Maka Itu sudah Safar Dan seluruh Ketetapan Safar Berlaku Seperti Mengkosor Salat Atau Berbuka Saum Ketika Ramadan Apalagi Kalau kepentingan Agama Contoh Kepentingan Agama Untuk Haji Dan Umrah Atau Untuk Jihad Fisabilillah Atau Untuk Berda'wah Atau Untuk Mencari Ilmu Ada Da'uruh Tiga hari Di luar Negeri Di luar Pulau Di luar Kota Untuk Kepentingan Agama Maka Safar Sekarang Batasan Safar Gimana? Para ulama Berbeda Pendapat Ada yang Menyatakan Sehari Semalam Ada yang Menyatakan Tiga hari Tiga malam Ada yang Menyatakan Minimal 80 Kilometer Perjalanan Semuanya Itu Ijtihad Tidak Didasarkan Kepada Nas Yang Tegas Ada pun Nas Menyatakan Bahwa Nabi S.A.W. Pernah Di Kosor Hanya Melakukan Perjalanan Sejauh Tiga Mil Sebagian Ulama Tiga Farsah Karena Rasul S.A.W. Iza Kharaja Masyir Rota Thalathati Amyalin Aw Far S.A.W. 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 Suha Riwet Imam Muslim Nabi S.A.W. Apabila Keluar Dari Kota Madinah Bukan Dari Rumah Dari Kota Madinah Perbatasan Kota Madinah Sejauh Tiga Mil Atau Tiga Farsah Maka Beliau Dikosor Dua Ruka Nah Sejauh Tiga Mil Atau Tiga Farsah Ini Syak Dari Rawi Keragu-raguan Dari Periwayat Dia lupa Apakah Nabi Mengatakan Tiga Mil Atau Tiga Farsah Dari Dari Sinah Kemudian Para Ulama Berbeda Pendapat Kalau Tiga Farsah Berarti Sekitar 80 Kilometer Dan Kalau Dihitung Waktu Bisa Sehari Semalam Bisa Tiga Hari Tiga Malam Tergantung Apa Berjalan Kaki Atau Berkuda Jadi Penentuan 80 Kilometer Penentuan Sehari Semalam Atau Tiga Hari Tiga Malam Pengembangan Dari Pemahaman Hadis Tadi Oleh Karena Itulah Maka Lahir Perbedaan Pendapat Dari Kalangan Para Ulama Ada Yang Menyatakan Tiga Mil Kalau Tiga Mil Berarti Satu Mil Hampir Dua Kilometer Tiga Mil Itu Kira Kira 1,8 Kilometer Berarti Sekitar Lima Setengah Kilometer Dari Perbatasan Kota Kita Walhasil Nas Hadis Yang Ada Tidak Menentukan Jarak Oleh Karena Itu Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimah Allah Kalau Sebuah Istilah Syari Tidak Dijelaskan Secara Detil Secara Rinci Atau Secara Pasti Oleh Al-Quran Dan Sunnah Maka Pengertian Istilah Istilah Syari Tersebut Dikembalikan Kepada Uraf Kepada Kesepakatan Manusia Di Tempat Kita Hidup Seperti Umpamanya Mangkana Siapa Siapa Orang Yang Beriman Memuliakan Tamu Bagaimana Cara Memuliakan Tamu Tidak Diterangkan Oleh Quran Dan Sunnah Kembali Ke Kebiasaan Masing-masing Yang Disepakati Di Daerah Kita Dan Itu Bisa Berbeda Ya Kita Ini Memuliakan Orang Lain Membahagiakan Bagaimana Cara Memuliakannya Berbeda Beda Setiap Adat Kalau Daerah Timur Tengah Memuliakan Orang Itu Dengan Cara Di Elus Jenggotnya Ya Atau Umpamanya Di Elus Kepalanya Atau Bahkan Orang Yang Lebih Muda Mencium Ubun Ubun Orang Yang Lebih Tua Sekalipun Umpamanya Tahu Ya Syali Hassan Al-Athari Beliau Jangkung Kita Pendek Pendek Orang Indonesia Yang Tinggi 160 170 Mau Mencium Kening Orang Yang Tingginya Di Atas 180 Jengke Juga Tidak 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 Sampai Harus Ngeluk Tungkul Ininya Jengke Itu Uruf Cara Memuliakan Kembalikan Ke Uruf Masing Masing Bila Isilah Tersebut Tidak Diterangkan Secara Pasti Secara Detil Oleh Syariat Termasuk Batasan Safar Tidak Ada Penjelasan Kembali Ke Uruf Oleh Karena Itu Kalau Menurut Uruf Atau Kesepakatan Atau Adat Atau Kebiasaan Di Tempat Kita Tinggal Berangkat Ke Suatu Tempat Itu Sudah Dianggap Nyabak Kata Orang Sunda Mayah Maka Ya Itu Safar Walaupun Ada Orang Yang Karena Terbiasa Setiap Hari Begitu Dia Tidak Merasa Safar Bukan Per Individu Tapi Kesepakatan Orang Umpamanya Orang Bandung Ke Cianjur Apakah Safar Apa Tidak Lihat Kalau Orang Bandung Umumnya Orang Bandung Bukan Orang Bandung Yang Kerja Cianjur Tiap Hari PP Bukan Orang Bandung Kalau Berangkat Ke Cianjur Disebut Nyabak Apa Tidak Kemana Nyabak Kemana Cianjur Berarti Sudah Safar Maka Berlaku Kepentingan Apa Semua Hukum Hukum Safar Termasuk Yang ditanyakan Bu Irma Tadi Kalau Ke Jogja Dalam Rangka Piknik Dalam Rangka Studi Tour Atau Yang Sejenisnya Lihat Hukum Pikniknya Itu Apakah Diharamkan Atau Tidak Kalau Tidak Diharamkan Mubah Boleh Itu Namanya Safar Berlaku Seluruh Hukum Hukum Safar Walaupun Untuk Kepentingan Dunia Untuk Bisnis Untuk Dagang Kecuali Kalau Diakini Diniatkan Untuk Maksiat Maka Tidak Boleh Kenapa Ke Jogja Memerampok Di sana Kenapa Tidak Di Bandung Di Bandung Mabjak Yang Kenal Kalau Ketauan Walaupun Kabur Si Anu Tau Saya Kenal Kalau Di Jogja Tidak Ada Yang Kenal Saya Ketauan Bisa Kabur Tidak Ada Yang Bisa Mengidentifikasi Wajahnya Aman Makanya Perampok Kesana Itu Tidak Safar Karena Untuk Untuk Maksiat Nah Umpamanya Wanita Wanita Yang Nakal Perempuan Perempuan Nakal Menjual Dirinya Rata-rata Tidak Di Kota Sendiri Khawatir Nanti Tetangganya Yang Datang Atau Saudaranya Makanya Pergi Keluar Kota Rata-rata Katanya Dari Luar Kota Untuk Apa Untuk Itu Maka Walaupun Jauh Luar Kota Tidak Safar Karena Karena Untuk Kepentingan Dosa Dan Maksiat Demikian Wallahu'alam Bissawab Silahkan Ustaz Atas Jawabannya Kita Kembali Ke Penanyaan Melalui Lain Telephone Di Nomor 022 866 866 2637 Ya Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Dengan Pak Iqbal Ustaz Pak Iqbal Muhammad Ustaz Ingin Bertanya Kalau Kita Hubungkan Dengan Wa Iza Sa'ala Ka'ibadi Anni Fa'in Ka'rib Bahwa Allah Itu Dekat Terus Juga Ada Hadis Wallahu'alam Yang Disebabkan Disebutkan Dekat Dengan Urat Leher Itu Bagaimana Ustaz Jazakallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Iqbal Di Muhammad Tuhan Barakallahu Fik Kedua Dali Yang Dikemukan Pak Iqbal Tadi Dua-duanya Ayat Bukan Hadith Ya Ayat Yang Pertama Surah Al-Baqarah Apabila Hambakku Bertanya Kepada Muntang Aku Jawab Aku Ini Dekat Aku Menyijabah Doa Setiap Orang-orang Yang Berdoa Kepadaku Ketika Dia Berdoa Yang Kedua Juga Bukan Hadis Tapi Ayat Bahwa Allah Itu Lebih Dekat Daripada Apa Urat Leher Allah Menyatakan Walaqad Kholaknal Insan Wa Na'lamu Matu Waswisu Bih Nafsu Wa Nahnu Akrabu Ilayhi Min Habil Warid Itu Surah Khaf Kami Yang Telah Menciptakan Manusia Dan Kami Mengetahui Apa Yang Dibisikkan Oleh Hati-hati Mereka Dan Kami Lebih Dekat Kepada Dia Daripada Urat Lehernya Sendiri Kedua Duanya Ayat Apakah Kedua ayat ini Bertentangan Dan Penjelasan Tadi Bahwa Allah Itu Di atas Arash Kalau Di atas Arash Berarti Secara Jarak Menurut Pandangan Kita Apa Jauh Sekali Gitu Langit 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 Jauh Tidak Kejangkau Sama Kita Apalagi Di atas Langit Pertama Kedua Ketiga Ketujuh Apalagi Arash Menurut Kita Jauh Nah Lalu Kenapa Allah Menyatakan Dekat Kita Mengapa Allah Jauh Itu Menurut Sudut Pandang Kita Yang Kecil Tapi Allah Memandang Kita Menurut Sudut Pandang Allah Penglihatan Allah Amat Sangat Dekat Diterangkan Dalam Surah Al-Ma'arij Innahum Yaraunahum Ba'idah Wanahnu Qaribah Mereka Memandang Wahul Itu Jauh Kami Memandang Dekat Sekali Gitu Ya Sebagai Ilustrasi Begini Sebagai Satu Ilustrasi Ada Semut Ukuran Kita Dengan Semut Bagaimana Jauh Ribuan Kali Lipat Kita Gedenya Ini ada Meja saya Ukuran Berapa 70 Meter Eh 70 Sentimeter Ada Semut Di Ujung Sana Menurut Sudut Pandang Semut Saya yang Berada Satu Meter Itu Jauh Gitu Ya Harus Jalan Menurut Saya Semut Dekat Ditekek Sekali Mejreel Kan Gitu Ya Itu Sebagai Ilustrasi Kalau Perbandingan Semut Dengan Saya Itu Tidak Apa-apanya Tidak Ada Apa-apa Dibanding Perbandingan Kita Dengan Allah Allah Itu Akbar Allah Terbesar Dari segi Zat Nanti Allah Maha Besar Ini Akan Kita Bahas Di Hari Selasa Yang Akan Datang Al-Kabir Dan Al-Azim Jadi Kita Memandang Allah Jauh Dari segi Jarak Allah Memandang Kita Dekat Ya Oleh Karena Itulah Allah Menyatakan Kalau Kamu Kalau Hamba Aku Ditanya Tentang Aku Jawab Aku Dekat Menurut Pandangan Allah Kita Dekat Walaupun Umpah Allah Istiwa Di Atas Aras Tapi Semua Yang Terjadi Di Muka Bumi Itu Allah Ketahui Secara Rinci Seolah Allah Itu Dekat Dengan Kita Menurut Allah Bukan Seolah Allah Dekat Dengan Kita Walaupun Kita Memandang Sangat Jauh Allah Menyatakan Allah Allah itu menciptakan langit dan bumi pada enam hari Lalu Allah istiwa di atas aras Walaupun Allah istiwa di atas aras Allah mengetahui apa yang keluar dari tanah Dan apa yang masuk ke tanah Apa yang turun dari langit Dan apa yang naik ke langit Dan Allah selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada Jadi makna dekat memang Allah dekat dengan kita Menurut sudut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya secara zat Ada pun secara Apa namanya perasaan kita Jangankan kepada Allah atau kepada sama manusia Anak kita ada di luar kota bahkan di luar negeri Tapi terasa anak kita ini selalu ada di hati kita Selalu ada di pikiran kita Terbayang gitu kan Mendoakan Seperti itulah Apalagi ada visi video call umpamanya Walaupun kita disini Anak kita di luar negeri Terasa dekat Ditaploken Karena dada gitu ya Secara perasaan dekat Secara fisik jauh Kita keperlu secara fisik jauh Perasaan dekat Allah kepada kita secara fisik Atau sangat-sangat-sangat dekat Walaupun secara perasaan Tergantung orang ini Kalau orang ini Durhaka ya jauh lah Kita umpamanya Ada di sebelah kiri kita Tidak kenal secara fisik dekat Tapi secara psihis jauh kan Tidak kenal cuek Masing-masing main hp Tidak kenal gitu kan Seperti itu Jadi Allah dekat dengan kita Dari dua aspek Aspek fisik Aspek psihis Aspek fisik memang Allah dekat dengan kita Secara that menurut Allah Kalau walaupun untuk kita Allah di atas harus sangat cew Kedua secara psihis Allah dekat ada di hati kita Apabila kita sedang merindukannya Karena sedang memuncaknya iman Namanya selalu disebut Selalu teringat Terbayang kekuasaannya Oleh karena itulah Maka Allah serasa dekat dengan kita Demikian Pak Iqbal Wallahu'alam bisawab Silakan lagi Baik Terima kasih Ustaz Syukuran Atas jawabannya Kita beralih ke penanyaan Melalui pesan singkat Dari Bapak Taufik Di Selacau Dia bertanya Ada orang yang berdalil Inna allaha kibala wajhihi Rasulullah melarang Orang yang sedang sholat Meludah ke depan Katanya itu teh dalil Bahwa Allah ada di mana-mana Bagaimana membantah Atau menjawab orang Yang berkata seperti itu Silakan Iya Barakallahu fiqh Inna allaha kibala wajhihi Maksudnya Allah itu Berada di arah depannya Ketika sholat Di arah depannya Kibala itu Maksudnya di arah Umpaknya seperti Kebaikan itu Bukanlah kau menghadapkan Wajahmu ke barat Atau kibala itu Ke arah Oleh karena itu Ketika kita Munajat Kepada Allahu azza wa jalla Maka tidak boleh Meludah Ke arah depan Karena kita sedang Menghadap Allahu subhanahu wa ta'ala Bukan berarti Allah ada di mana-mana Kalau Allah ada di mana-mana Itu Bibit Buit Lahirnya Aqidah Wihdatul wujud Wihdatul wujud itu Allah Menunggal Menyatu Di setiap makhluk Yang mencetuskan Sudah dihukumati oleh Para Berdasarkan fatwa Para ulama Namanya Al-Hallaj Karena amat sangat berbahaya Allah ada di pohon Allah ada di batu Allah ada di mana-mana Sehingga menyembah Kemana-mana pun Boleh Karena Allah ada di mana-mana Nah itu Itu yang pertama Allah ada di WC Ada Karena Allah ada di mana-mana Allah ada dalam diri kita Allah Karena Allah menunggal Menyatu dengan kita Jadi Keyakinan Allah ada di mana-mana Adalah Penjabaran Dari Wihdatul wujud Sebuah Keyakinan Yang sesat Yang Pencetusnya Sejak zaman dahulu Sudah Dihukum Berdasarkan Fatwa para ulama Karena berbahayanya Ya Karena berbahaya Apabila dibiarkan Dari Keyakinan Wihdatul wujud Lahir Keyakinan Allah ada di Mana-mana Ya Nah Ada pun Ayat yang Menyatakan Tadi Allah Menyertai kalian Dimana saja Kalian berada Wahuwa Ma'akum Aina makuntum Wahu Ma'ahum Aina makanu Allah Menyertai mereka Dimanapun mereka Berada Dijelaskan oleh Para ulama Ma'iyah Ma'iyah Ma'iyatullah Dalam ayat ini Maksud Ma'iyah Menyertainya Allah Dalam ayat ini Ada dua Pertama Ma'iyah Amah Kedua Ma'iyah Khasah Ma'iyah Amah Ini Allah Menyertai Seluruh Makhluk Secara umum Dalam Arti apa Dalam Arti Mengetahui Melihat Mengawasi Dan ini Bukan Ta'wil Ini Adalah Pemahaman Yang Difahami Dalam Berbagai Macam Bahasa Ya Seperti contoh Begini Kita Di bulan Di malam Purnama Ada di Bandung Lihat ke Atas Ada bulan Kemudian Kita Berangkat Ke Jakarta Lihat ke Atas Ada bulan Kita Pergi Ke Surabaya Lihat Di Atas Ada Bulan Lalu Kita Katakan Bulan Selalu Menyertai Kita Kemana Pun Kita Berada Kemanapun Kita Bergi Dimanapun Kita Berada Itu Pemahaman Yang Difahami Dalam Semua Bahasa Apakah Maknanya Bulan Itu Ada Di Mana Mana Tidak Bulannya Tetap Di Atas Satu Tidak Berarti Banyak Tidak Berarti Menempati Seluruh Tempat Oleh Karena Itulah Maka Makna Bulan Ada Di Mana 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 Artinya Cahaya Bulan Seluruh Sampai Kepada Kita Dan Kita Bisa Melihatnya Dimanapun Kita Berada Ya Oleh Karena Itulah Maka Kalau Ini Terfahami Ketika Bulan Terhadap Bulan Malam Purnama Bahwa Perkataan Bulan Ada Dimana Mana Itu Bulannya Ada Tetap Di Atas Tapi Cahaya Sampai Ke Kita Dan Ini Terfahami Dalam Semua Bahasa Maka Allah Menyertai Kalian Dimana Saja Kalian Berada Bukan Berarti Allah Ada Dimana Mana Allah Jadi Atas Ars Tapi Pengawasan Allah Ilmu Allah Pengetahuan Allah Tentang Kita Bahkan Menyangkut Hati Kita Allah Mengawasi Makanya Tadi Dikatakan Allah Istiwa Di Atas Ars Allah Walaupun Allah Di Atas Ars Allah Tahu Apa Yang Masuk Ke Tanah Apa Yang Keluar Dari Tanah Apa Yang Turun Dari Langit Apa Yang Naik Langit Allah Semua Tahu Ini Makna Allah Ada Dimana Mana Pengetahuan Allah Ilmu Allah Pengawasan Allah Sampai Keseluruh Makhluk Dimanapun Makhluk Berada Kapanpun Sedang Apapun Itu yang disebut Dengan Ma'iyah Hamah Orang Kafir Syetan Iblis Benda Mati Semuanya Dilihat Oleh Allah Allah Menyertai Mereka Ada Pun Ma'iyah Yang kedua Ma'iyah Khosoh Ma'iyah Dengan Mana khusus Artinya Melindungi Artinya Membantu Menolong Seperti Allah Menyertai Orang Yang Sabar Allah Menyertai Orang Bertakwa Allah Menyertai Orang Orang Yang Berbuat Kebaikan Menyertai Disini Adalah Menolong Menguatkan Membantu Melindungi Ya Ini Makna Penyertaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Berarti Allah Ada Dimana Mana Terakhir Nanya Terakhir Atau Pertanyaan Terakhir Kita Angkat Dari Pesan Singkat Saja Ustadz Ada Yang bertanya Assalamualaikum Mau Bertanya Boleh Tidak Mengikuti Acara Acara Seperti Motivasi Terapi Dengan Hipnotis Atau Hipnoterapi Silahkan Barakallahu Fik Terang Saya Belum Tahu Metodologi Atau Cara Kerja Terapi Ini Intinya Begini Kalau Terapi Apapun Jenisnya Termasuk Hipnoterapi Menggunakan Bantuan Dari Jin Atau Yang Mereka Sebut Dengan Sugesti Tetapi Ada As Unsur Seher Ada Keterlibatan Syetan Dari Kalangan Bangsa Jin Maka Itu Sejenis Seher Maka Tidak Boleh Haram Hukum Tetap Tidur Tidur Semua Yang Dikatakan Penghipnotis Dilakukan Memalukan Apapun Setidak Masuk Akal Apapun Dilakukan Kalau Ini Ada Bantuan Jin Maka Itu Sihir Maka Itu Tidak Boleh Ada Pun Kalau Itu Sugesti Yang Memang Tidak Ada Unsur Bantuan Jin Tidak Ada Unsur Sihir Yang Terlibat Di Dalamnya Dan Tidak Ada Madarat Yang Ditimulkannya Maka Boleh Insyaallah Saya Tidak Tau Apakah Hipnoterapi Ini Mengandung Unsur Sihir Ataukah Tidak Saya Belum Mengetahuinya Dan Belum Bertanya Kepada Para Ahli Hipnotis Apakah Ada Unsur Rekayasa Mungkin Dia Itu Kawannya Tetap Mata Saya Tidur Lakukan Sebenarnya Padahal Dia Sudah Kong Kali Di Belakangnya Pura Pura Di hadapan Penonton Siapa Yang Mau Jadi Apa Jadi Apa Namanya Jadi Contoh Sukarelawan Cung 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 Ada Nama Anda Siapa Ada Ada Yang Begitu Kalau Begitu Haram Karena Menipu Orang Memberikan Hiburan Dengan Cara Menipu Manusia Maka Itu Sulab Sihir Musta' Wadah Namanya Sulab Itu Musta' Wadah Termasuk Nau Min An Wai Sihir Itu Tidak Boleh Karena Mengandung Unsur Kebohongan Nah Kemudian Para Ulama Menjelaskan Apakah Sihir Itu Kufur Atau Tidak Maka Imam Syafi Menyatakan Arini Sihraq Coba Perlihatkan Sihirmu Kalau Dalamnya Ada Unsur Permintaan Kepada Selain Allah Maka Syirik Kufur Tapi Kalau Hanya Tipuan Tipuan Seperti Musta' Wadah Atau Sulab Sihirnya Itu Hanya Merupakan Sulab Tipuan Manusia Dengan Alat Tertentu Maka Tidak Sampai Kepada Kufur Tapi Tetap Diharamkan Secara Syari Ya Cukup Sampai Disini InsyaAllah Kita Jumpa Kembali Di Hari Selasa Yang Akan Datang Subhanak Allah Bi Hamdik Asyadu Alla Ilha Ilha Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilha Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Zakat Allah Khairan Kepada Ustaz Abu Haidara Sundawi Hafizah Allah Ta'ala Yang telah Menyampaikan Kajian Di Pagi Hari Ini Semoga Allah Senantiasa Menjaga Beliau Berserta Atau Di Masa Yang Akan Datang Semoga Kita Yang Menyimak Dan Menonton Acara Di Pagi Hari Ini Dapat Memperoleh Faidah Dan Manfaat Dan Menjadi Amal Soleh Untuk Kita Semua Dan Kami Informasikan Bahwa Insya Allah Di Jadwal Siaran Radio Terbiah Sunnah 14 7 6 M Bagian Tum Yang Menyimak Radio Terbiah Sunnah Insya Allah Di Siang Hari Nanti Akan Ada Kajian Islam Ilmiah Dalam Format Rekaman Yang Akan Disampaikan Oleh Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafiz Allah Dalam Ada Penuntut Ilmu Dan Orang Yang Memiliki Ilmu Kajian Ini Akan Disiarkan Secara Langsung Pada Pukul 13 Sampai Pukul 14 45 Waktu Indonesia Barat Dan Juga Bagaian Tum Dapat Memperoleh Informasi Informasi Kajian Dan Siaran Atau Siaran Langsung Dari Grup Whatsapp Info Kajian Sunnah Bandung Yang Dikelola Oleh Radio Tarbiah Sunnah Atau Yayasan Tarbiah Sunnah Bandung Kami Informasikan Juga Bagi Antum Yang Akan Berkurban Di Yayasan Tarbiah Sunnah Antum Dapat Langsung Menghubungi Nomor Kami Di 0812 6